Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Sonic Prequel yang mana sekarang game ini tuh akhirnya udah rilis di Playstore Indonesia ya dan sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja kita klik mulai dan kalau gue liat kayaknya disini untuk bahasanya itu ada bahasa Indonesia ya oh iya dong, jadi untuk bahasanya itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris dan juga yang lain-lainnya ya, tapi kok ini checklistnya bahasa Cina ya kita ubah kalau gitu, langsung aja kita klik mulai dan disini tuh kita bisa customize karakter kita ya, walaupun customizernya itu sederhana aja sih disini gue bingung juga sih mau customize kayak gimana karena karakternya pun kayaknya gak banyak berubah ya oke, begini aja, kemudian untuk rambutnya ini tuh ya untuk kalian yang suka game-game pixel art mirip-mirip kayak Guardian Tales atau Octopath Traveler, menurut gue ini tuh cocok banget sih dan bisa diubah juga warnanya, oke begini aja, langsung aja kita buat namanya disini seperti biasa gue bakal pake Nick DGID ah salah dong oke, langsung aja kita next dan sekarang tuh kita juga bisa buat milih classnya ya untuk classnya tuh disini ada Warrior ada Archer kayaknya kemudian ada Tempest Magi kemudian ada Animancer kemudian ada Aegis terus ada Active dan juga yang terakhir itu ada Pyromancer guys ya walaupun cuman game pixel doang tapi ini tuh kompleks banget ya salut sih gue kayaknya disini gue bakalan pake Tempest Magi aja langsung aja kita next oke ini dia, kita udah masuk ke dalam gamenya untuk dialog dan juga cutscene-nya bakalan gue skip-skip aja kali ya jadi kita tuh fokus ke gameplay-nya aja guys tapi gak bisa di-skip sih oke ini dia ya walaupun gamenya ini tuh simple banget tapi menurut gue ini tuh keren banget sih battle-nya juga lumayan ya dan kalau gue liat disini tuh kayaknya kita bisa pakai beberapa skill kita ikutin dulu guys tutorialnya dan ya seperti yang bisa kalian lihat disini tuh kita juga bisa kayak mengatur status atribut karakter kita ya tapi gue gak tau sih untuk Tempest Magi ini tuh mending fokus kemana ya tapi mungkin kayaknya INT oke kalau gitu kita bakalan coba naikin INT aja jadi untuk kalian yang suka buat coba-cobain karakter gitu yang mungkin pengen karakter kalian itu statusnya sesuai dengan keinginan kalian ini tuh cocok banget guys jadi selain bisa buat nostalgia game ini tuh juga keren banget untuk dimainin game-game RPG ya jarang banget loh ada game-game RPG kayak gini tuh yang bisa mengatur status atribut karakter kita sendiri dan sejauh ini nih untuk skill gue baru satu doang jadi kerjaan kita tuh disini kayaknya cuma buat menyelesaikan petualangan gini kali ya oke kita coba ambil dulu ini cara ngambilnya gimana oh diklik begituan guys dan ini tuh ada semacam equipment wih langsung bisa dipake dong dan tampilan karakter gue disini juga berubah ya keren sih kita bakal lanjut lagi guys buat jalan-jalannya gameplaynya seru banget sih seriusan kalian harus coba sih guys keren banget coy keren banget gue kita kumpulin dulu kan koinnya ah jalan kemana tuh dia disini tuh kita juga bisa nyerang sambil jalan ya oke dapet koin lumayan ini tuh ada chest kita ambil dulu chestnya untuk mapnya juga lumayan jauh ya ini kita hancur-hancurin dulu guys lumayan dapet koin oke kita naik level berikutnya ada tutorial lagi dan ini tuh katanya kita juga bisa pakai item buff gitu ya efeknya berasal dari sinergi yang berbeda-beda item fat bound yang berhubungan dengan not fat bound oke gak ngerti sih gue maksudnya apaannya dan ketika kau sudah memasang dua atau lebih not fat bound dari jenis yang sama efek fat bound menjadi aktif oh gitu ya oke disini kita katanya bisa pasang buff gitu tapi gue gak tau ya konsepnya tuh kayak gimana yaudahlah ya kita lanjut lagi guys buat berpetualang disini oke dapet senjata baru dong gue tapi ini tuh kayaknya bukan buat magi ya kita coba ambil bisa kah nah bener kata gue jadi bukan buat kita ya wah sayang banget sih berarti disini tuh kita untuk dropannya tuh juga random banget ya oh iya disini gue lupa ngatur atribut gue dong kita atur dulu guys atributnya oh masih gak bisa ya masih gak bisa ternyata ini ada beginian kita coba interact oke dapet efek patung oh kita dikasih buff ya damage api plus 50% durasi 60 detik dan juga cooldownnya 4 detik ya oke wih bisa begituan dong ada efeknya ya bisa jatuh-jatuhin meteor gitu guys enak banget kalau gini ya ini kita hancurin dulu lumayan dapet coin kalau beruntung wih bisa dihancurin kah ini rumput-rumputnya bisa dihancurin ya kalau ini kok bisa oh berarti cuman buat ini doang ya kalau meteornya itu aktif guys kita kumpulin dulu coinnya dan gue dapet stuff gak ngaruh dong kok gue dapetnya senjata class lain mulu dari tadi ya oke kita naik level berikutnya oke kayaknya kita sekarang bakalan lawan boss ya seperti yang kalian lihat untuk gameplaynya paling gini-gini doang ya kita tuh disuruh buat menyelesaikan stat-stat gitu guys tapi bukan stat juga sih lebih ke arah berpetualang gitu btw ini skill kita kapan kebuka yang lainnya ya oke dikit lagi dia oh kita disini dibantu sama karakter lain guys wih skrat gue oke udah kelar dan gue dapet rob lumayan coy dapet peti kita kita ambil cuman dapet sepatu oke dapet crow sama necklack ya dan ini tuh ada baju gitu tapi kok ini loading ya oke guys ternyata tadi gue itu disconnect tapi gue gak tau ya katanya tuh kita kayak seperti yang bisa kalian lihat itu tuh katanya kita mengalami permasalahan pada jaringan tapi pas gue cek jaringan gue itu kayaknya gak ada masalah sih ya dan pas ketika gue cek di fanpacknya jadi kalau di fanpacknya tuh kita baca katanya tuh disini ada masalah jaringan gitu tapi gue gak tau juga kenapa ya jadi karena kebetulan kita juga udah pernah buat ngeliat gameplaynya tadi dan kita kayaknya mungkin sampai disini dulu aja untuk gameplay game kita kali ini dan seperti biasa untuk kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye